di rumah untuk satu sampai dua minggu ya, tapi tidak perlu dicek lagi kemudian ada pertanyaan kedua dari dokter yang sama, dokter Soekarti ya Pak, pertanyaan kedua ini pasien dengan obesity perawatan COVID satu bulan, PCR positif, CT value 36 apakah ditanyakan bagaimana peran semsel terhadap kasus tersebut terutama pada minggu ketiga dan keempat 4 ke 5 nah ini agak lebih jelas karena perawatan di ICU, saya asumsikan masih di ICU nih pasien lima tahun dengan obesitas diasumsikan ada ada comorbid kalau masih di ICU saya asumsikan kondisinya masih tidak terlalu baik saya kira ini termasuk salah satu situasi yang kemungkinan besar terjadi immune disregulation dan ini menjadi salah satu indikasi untuk mendapatkan terapi stem cell atau secretum atau mungkin nanti Prof Agus ya Prof Agung ya saya bilang bahas ya ya oke kemudian dari dokter Dwi Sulistiyoningsi ya dari dokter Dwi Sulistiyoningsi izin bertanya komplikasi berat pasal akhir respon terbesar 70% terjadi di awal maksudnya tadi respon yang di awal tadi bagaimana komplikasi beratnya Prof mengapa kok komplikasi besar komplikasinya lebih berat di akhir padahal tadi di tahap awal 70%nya kelihatannya 70% manifest gejalanya gitu Prof ya dari gambar itu sebutnya harus dipahami yang 70% sebagian besar adalah termasuk dalam fase 1 dan tidak masuk dalam fase kedua ya jadi sebagian besar dari orang yang terinfeksi oleh COVID-19 itu mulai dari yang tidak berkejala OTG ringan atau sedikit lebih berat tapi kemudian sembuh sendiri ya bahkan ada yang bilang itu sampai 85% itu sebutnya sembuh sendiri nah yang sekitar 20% itu yang kemudian masuk ke fase kedua dan sekitar 5-10% kemudian masuk ke fase ketiga ya nah yang sudah masuk fase tiga itu yang yang berat memang yang yang fase-fase terakhir itu yang justru yang berat ya tapi sekali lagi kita memahami bahwa yang yang 70% itu tanda petik sembuh sendiri sebetulnya iya kemudian pertanyaan selanjutnya prop peranan dendritik dalam hal ini sebagai antigen presenting cell cell T dan cell B natural killer terhadap COVID-19 itu dimana terhadap virus itu demikian pertanyaan selanjutnya ya dalam hal ini NK NK cell ini bekerja sama dengan CD8 cell T berfungsi untuk mengeliminasi cell yang terinfeksi oleh virus ya jadi kalau kita bedakan dengan antibody tadi antibody kan mencegah mencegah virusnya masuk ke dalam cell tapi begitu virusnya sudah masuk ke dalam cell kemudian sudah replikasi kemudian cellnya sudah mengalami berbagai perubahan itu perannya celluliminity selain tentu produk-produk produk-produk sitokain yang dihasilkan oleh NK cell ini akan mempengaruhi yang lainnya juga ya karena NK cell itu juga akan akan diundang akan dipanggil ke daerah inflammatory ya fungsinya adalah untuk tadi mengeliminasi sel-sel yang terinfeksi oleh virus atau bakteri yang intraseluler ya saya kira sudah tinggal satu lagi ya pertanyaan satu lagi ini dari sejawat Aldi ini kita sebagai klinisi bagaimana cara kita mencegah immune dysregulation karena sebagian besar orang yang terinfeksi tersebut sebenarnya berhasil melewati early stage artinya ada beberapa yang mengalami cytokine storm nah ini gimana caranya sebagai klinisi demikian pertanyaannya ya ini penyatuan yang sulit tadi saya sudah singgung bahwa reaksi orang yang terinfeksi COVID-19 itu sangat individual karena kita melihat ada kasus yang pada awalnya kelihatannya ringan tapi pada saya yang bersama ada yang ada yang lebih berat situasinya tetapi yang ternyata yang masuk ke fase 3 justru yang kasus yang ringan ya jadi bagaimana tubuh itu berreaksi itu sangat mempengaruhi perjalanan penyakitnya ya ada yang mengkaitkan dengan tadi comorbid ada yang mengkaitkan dengan obat-obat yang sedang dikonsumsi oleh yang bersangkutan atau ya banyak hal-hal yang respon imun ya itu yang ikut mengaruhi perjalanan penyakitnya apakah akan akan berlanjut ke fase kedua atau fase ketiga ya jadi di awal tidak terlalu mudah untuk meramalkan siapa yang akan masuk ke fase dua atau fase ketiga ya antaranya juga faktor genetik tadi saya sudah singgung bahwa misalnya varian delta itu di luar giri sangat dikaitkan dengan morbiditas dan mortalitas ya tetapi di Indonesia ternyata tidak tidak demikian jadi mungkin ada faktor genetik yang juga menyebabkan respon imunnya berbeda sekali lagi kalau respon imun itu bisa mengatasi varimia di awal maka kita bisa mengharapkan bahwa pasien itu tidak akan masuk ke fase berikutnya tapi kalau si virus itu sudah terlanjur menimbulkan berbagai kerusakan di sel alveolar misalnya maka dia akan memicu terjadinya kerusakan-kerusakan di organ lain terima kasih baik mungkin kita buka satu kali lagi masih ada waktu lima menit untuk termin yang kedua panitia kalau masih ada oh silakan mungkin ditayangkan dibantu panitia terapi tambahan dengan MSC utuh dibanding dengan memberikan sekretum sekretum punya keuntungan dapat dipilih dengan kandungan tertentu seperti interlekin 10 dan kurut faktor dengan keuntungan tidak mengandung major histocompatibility sementara dengan stem cell utuh itu mengandung MHC tapi tentu kemampuan aneogenesis dan regenerasinya lebih besar itu berhubungan dengan riset yang kami laksanakan dengan sekretum keselitiannya kami tidak bisa membandingkan hasil dari terapi teman-teman yang menggunakan stem cell secara utuh kami raporkan bahwa riset yang telah kami selesaikan yang disebut of agung dengan inhalasi itu sayangnya inhalasinya kami tidak punya cukup banyak data karena sebagian besar ICU kita itu tidak punya vibration mass nebulizer tapi jet nebulizer jadi yang kami lakukan dengan EM hasilnya dari semula 55-45 bisa kita naikkan menjadi 65 dibanding 35 yang survive pada ARDS berat demikian Prof terima kasih baik terima kasih dokter Sugeng ini kelihatannya memang members riset dari juga tercantum mungkin namanya di clinical trial di Amerika yang sudah dokter Sugeng menjadi anggota dari riset kami memang jadi pertanyaannya sebenarnya kalau kan tadi tambahan bisa menggunakan MSI mesen chymel semsel atau kita menggunakan produk variannya yaitu secretum exosome dan seterusnya jadi dokter Sugeng menyampaikan hanya saja kalau the excellent nya adalah kalau secretum kita bisa melakukan precision target artinya bisa di isolasi only molekul yang kita inginkan lainnya gitu tadi ya jadi kalau mau menangkap cytokine storm kita mau kontrol dengan intellekin 10 just only intellekin 10 yang ditangkap atau mau regeneration ditangkap saja VGF vascular industrial good factor dan seterusnya dibanding dengan mesin camel semsel yang berupa makhluk besar yang dikhawatirkan ada HLA nya juga positif even though kita bisa membuat dia until zero dengan teknik teknik tertentu kita bisa bikin dia lebih sederhana mungkin pertanyaannya prop komparasi ini kan memang kayaknya belum ada kalau di SCCR mungkin di secretum mungkin yang di UI semsel atau bagaimana nah ini menurut pandangan prop dimana ini di dua varian atau dua riset ini terhadap kopi nanti bagaimana mungkin demikian prop baik ini sebenarnya pertanyaan mirip seperti vaksin apakah kita memberikan vaksin virus utuh ataukah kita memberikan vaksin hanya subunit saja bagian tertentu saja jadi sama sebetulnya kalau memberikan MSC dibanding dengan sel stem sel secara utuh masih aktif itu tentu berbeda jadi kalau kita sudah punya target tertentu maka tentu kita harus memilih cara yang 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 pasti gitu ya jadi kita misalnya mengklaim bahwa kita menggunakan kedekatan tertentu untuk mengatasi X ya nah semakin sedikit komponen yang kita berikan itu akan semakin jelas buktinya bahwa yang mengatasi permasalahan itu memang komponen itu tapi kalau kita beri bahan kasarnya kita gak bisa mengklaim sebetulnya dari semsel utuh itu produk yang mana sebetulnya yang bekerja mungkin efek yang ditimbulkan di pasien tidak terlalu banyak berbeda ya tetapi dari sudut penjelasan ilmiahnya semakin spesifik cara yang kita berikan itu tentu semakin semakin baik ya apalagi kita mengejar ke precision medicine ya kita harus bisa yang yang mana sebetulnya yang punya efek terapetik ya kecuali kalau kita memang mentargetkan sesuatu yang lebar ya artinya musuhnya banyak sehingga kita pakai satu bom yang besar misalnya ya tapi kalau kita udah tahu musuhnya khas gitu dan dia bisa ditangani dengan dengan komponen yang terbatas itu akan jauh lebih baik ya jadi secara secara saintifik itu evidensinya akan lebih kuat dibanding dengan kalau memberikan yang yang lebar gitu ya yang macam-macam kita berikan macam-macam campuran misalnya A sampai A sampai J misalnya ada 10 dibanding dengan memberikan hanya 2 maka akan lebih mudah memastikan kalau kita memberikan yang yang 2 kalau sudah spesifik diketahui ya terkasih ya mungkin demikian atau mungkin izin nambahkan sedikit mungkin jadi mungkin begini dokter segeng sebenarnya pusat cytokine storm hyperinformation itu di nuclear faktor QB NFQB itu sebagai faktor transkripsi yang akan men-trans apabila dia ter upregulation dia masuk dia akan meng-upregulation cytokine storm dia akan dilepas semua cytokine jadi barang siapa yang bisa mengontrol pathway ini NFQB ini ya tentu dia akan cytokine storm akan selesai itu nah dalam berapa jurnal itu NFQB ini bisa diregulasi bisa di inhibit oleh interakin 10 jadi kita bisa klik banyak sekali peran jurnal-jurnal yang interakin 10 bisa di kontrol disitu nah sekretum sendiri sebenarnya kurang tepat pengertian sekretum karena di dalam sekretum dokter sugang tadi sudah menyebutkan akan menangkap komponen tertentunya jadi jadi kalau diambil interakin 10 yang diambil dengan menggunakan berat molekul 18,5 kilo dalton tentu sangat proper untuk meregulasi si badai cytokine gitu loh dibanding dengan si stem cell karena stem cell sendiri ketika berhadapan dengan cytokine berhadapan dengan inflamasi sebenarnya stem cell melakukan fungsi paraclin dia juga melepas molekul nah molekul yang dilepas itu kan ditangkap dulu di lab kemudian diberikan kembali jadi ini mendekatkan kepada precision medicine sebenarnya sebenarnya disitu nah yang kedua mungkin MSC ini kalau kita lihat tadi pendekatan prop amin ada ada namanya VIC formulari interpaskular kugelisen jadi ada hambatan ada koagulasi disitu jadi kalau semselnya itu besar mestinya dia akan banyak hambatan untuk masuk ke area inflammation jadi si semsel mungkin nyangkut kalau kejadiannya diancol maka semselnya dipantura di diberubes mungkin nah kalau si sekretumnya kan gojek dia akan running well dia akan masuk ke arah ancol mungkin demikian tadi mungkin kita butuh diskusi butuh ketemu mungkin dalam bentuk teman-teman periset MSI dan sekretum exosome untuk membahas komparasi-komparasi ini sangat menarik sekali kemudian satu lagi tadi ada yang obesity itu memang menarik karena sesungguhnya obesity tadi itu terjadi imbalance dari tipe imun ya kalau dari banyak jurnal kita lihat dokter Soekarti tadi memang banyak yang bergeser di dalam tubuhnya dalam hal ini dominasi makrofish tip 1 makrofish tip 1 ini makrofish yang senangnya melepas badai nah sehingga kalau dia ada covid dia sudah posisinya sudah tsunami gitu nah sehingga dia lebih gampang dia terdorong untuk menjadi cytokine storm untuk orang-orang yang obesity nah bagaimana mengendalikan yang mestinya didorong menjadi makrofish type 2 makrofish type 2 itu makrofish yang tipe anti inflamasi nah dari banyak jurnal memang sangat mungkin bagi semsel termasuk dari riset kami juga mendorong dia dari M1 menjadi M2 nah dengan cara apa sekali lagi menggunakan inteligen 10 jadi kembali lagi ke precision medicine yang diungkapkan oleh dokter Soekeng saya kira mungkin demikian prop mungkin masih waktu selesai masih ada oh ya tolong ditayangkan coba di ya pertanyaan selanjutnya nih prop untuk pasien SLE sistemik lupus eritromatosus yang terinfeksi COVID-19 gejala ringan dengan obat-obatan SLE bisa tetap lanjut tidak gitu prop yang kedua dengan pasien SLE yang belum mendapatkan vaksin bisa vaksin bisa mendapatkan terapi sekretom sebagai preventif atau tidak terima kasih prop mungkin pertanyaan pertama dari dokter Rizky ini dari Jakarta Rizka ya saya singkat saja intinya kita melihat pasien-pasien itu sedang mengkonsumsi obat-obat saja kalau dia sedang mengkonsumsi obat-obat anti artinya imun supresan maka itu bisa dihentikan karena seperti tadi saya sampaikan obat-obat imun supresan kalau diberikan di fase awal COVID-19 ya malah akan memberi kesempatan si virus untuk meningkat ya karena justru pada saat awal itu kita membutuhkan sistem imun kita untuk mengatasi parimianya nah terkait dengan vaksinasi hal yang serupa juga jadi kalau pasien yang menerita SLE atau ada klien apapun biasanya kita akan tanya apakah mengkonsumsi obat-obat apakah itu steroid atau obat imun supresan lainnya apabila iya maka kita sarankan untuk menghentikan dulu selama kurang lebih seminggu baru kemudian divaksinasi ya jadi intinya supaya tidak mubazir jadi kalau diberikan vaksinasi tapi pada saat yang bersama dia mengkonsumsi anti-inflamasi ya utamanya yang imun supresan maka kemungkinan tubuh tidak akan bereaksi terhadap vaksin yang diberikan ya jadi tidak terjadi respon imun biasanya kita minta stop dulu sekitar satu minggu ini kan Dr. Prof Agung ya ini kita waktu sebenarnya sudah selesai ya Prof ya mau diselesaikan lagi Prof tanyanya ya tinggal tinggal lagi Prof ya ya secara singkat saja ya secara singkat saja ini jadi saya kira dari satu dari Dr. Friska ini dari spes konsultan patologi klinik siang Pak penurunan angka kejadian COVID-19 dengan vaksin kekebalan bagaimana pengaruh imun sistem kita terhadap kasus tadi mungkin demikian ya saya bisa nanggap pertanyaannya betul sekali bahwa kekebalan dalam komunitas itu tidak hanya dikontribusi oleh vaksinasi data yang kami miliki misalnya di DKI waktu ada survey zero surveillance itu sebelum vaksinasi lengkap saja sudah sudah cukup banyak yang punya antibody ya jadi antibody itu antibody di populasi itu bisa muncul karena tiga hal satu karena vaksinasi itu yang paling terukur sebetulnya yang kedua karena infeksi alam ya natural immunity natural infection dan yang ketiga ini yang dilakukan di beberapa negara di Eropa dilakukan namanya human infection team namanya model ya jadi control human infection model dimana populasi itu dibiarkan terpapar ke infeksi ya nanti dilihat aja mana yang kuat ya selamat kalau yang gak kuat ya tereliminasi ternyata waktu di negara itu terlalu banyak ini ya costnya terlalu tinggi yang sakit malah terlalu banyak ya jadi di stop kemudian ya jadi bisa tiga hal jadi betul tidak hanya karena vaksinasi saja ya melanjut berikutnya yang ke anak-anak nih Prof perlu dipaksin gak usia 6-12 mengingat terjadi peningkatan klaster di sekolah nih Prof ya sebetulnya sedapat mungkin seluruh populasi dipaksinasi 100% musimnya tetapi kita ketahui beberapa persen masih belum ada studinya ya termasuk anak kecil ibu hamil ya orang-orang dengan kondisi tertentu itu masih masuk dalam kelompok yang belum ada evidence-nya tapi sekarang sedang dikumpulkan kita ketahui tadinya kan di atas 18 tahun kemudian turun lagi di atas 12 tahun sekarang udah turun lagi jadi mungkin nantinya kalau data sudah lengkap dari faktor keamanan dan efekasinya sampai ke bayi pun bisa diberikan tapi saat ini belum masih dalam kajian tapi harusnya kita mendapatkan kekebalan di semua segmen populasi ya prop terakhir nih prop kalau yang aldi sudah ini terakhir ini pasien covid-19 dengan dekomcordis juga mendirik terastruk pertanyaannya terapi terambahnya diberikan stem cell atau sekretum atau bagaimana prop gitu dari dokter gris jakarta oke ini pasien dekomcordis yang masih didapati pada pasien dan kemudian menderita seruk hemorrhoid ya pertanyaannya tadi prop di terapinya ditambahkan stem cell atau sekretum bagaimana atau bagaimana gitu ini pertanyaan sulit nih ya di satu sisi pasien itu yang mengalami serangan apakah itu serangan jantung atau stroke ya apapun tapi intinya pada pada penanganan medis yang kita tangani adalah life saving ya mana dulu yang yang dipentingkan untuk menyelamatkan si pasien kalau misalnya pasiennya udah menggap-megap udah jelas dia masalah beratnya adalah jantung ya itu mesti diatasi dulu kan gitu jangan-jangan mikirin stem cell dulu ya itu masih bisa ditunda mungkin berapa hari tapi kalau udah jelas dia membutuhkan penanganan jantung segera ya itu yang ditangani dulu terima kasih baik terima kasih terima kasih luar biasa plus untuk prop amin sekali lagi luar biasa sekali karena waktu juga yang memisahkan kita beliau masih ada acara yang sangat padat dengan kemenlu nanti ya jadi saya kira saya kira kita mendapatkan banyak pencerahan dari beliau masuk-masukan ilmu dan hal yang bermanfaat demikian saya kira tidak saya simpulkan prop karena sudah sudah banyak tadi kita ungkap prinsipnya memang kita waspada kemudian COVID-19 dan ada ruang gerak untuk melakukan riset-riset baik dari semsel sekretom dan seterusnya terkait dengan COVID-19 demikian terima kasih selanjutnya saya serahkan ke bu pembawa acara terima kasih assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah terima kasih profesor amin mari kita beri aplaus sekali lagi kepada para pembicara dan moderator acaranya selanjutnya yaitu penyerahan cindera mata mohon Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran berkenan untuk menyerahkan yang kami hormati Profesor Amin beserta Kaprodi Biomedic untuk mendampingi Prof Amin ini menggambarkan Prof Sudah Rawuh di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Sertifikat 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 kitap kita foto dulu Sertifikat Terima kasih Mohon untuk Kembali ke tempat Foto-foto Tolong Terima kasih Terima kasih Dan Wakil Dekan Satu Dan Kabupaten untuk Pinar Kembali Semoga apa yang kita ikuti bersama Mendapatkan manfaat yang Ilmu yang barokah Demikianlah seluruh rangkaian acara Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan Ada kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apabila seorang hamba Mempertajam jiwanya Dengan rasa bertuhan Dan rasa kehambaan Kemudian dibawa berfikir Dia akan menjadi orang yang Cerdik dan pandai Sehingga mampu membangun Peradaban rohaniah Yang merupakan aset yang paling utama Bagi kehidupan umat Untuk berkhidmat kepada umat Dan menjalankan program pemerintah Serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Mendirikan Fakultas Kedokteran Unisula Pada tanggal 10 Oktober Tahun 1963 Menjadikan Fakultas Kedokteran terbaik di Indonesia Dengan pengalaman pendidikan Lebih dari setengah abad Menjadi Fakultas Kedokteran terkemuka Pada tahun 2024 Yang unggul dalam ilmu pengetahuan Dan teknologi kedokteran Berdasarkan nilai-nilai Islam Untuk menghasilkan generasi koruma Dalam kerangka rahmatan mil alami Fakultas Kedokteran Unisula Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan Yang terus-menerus Atau continuous improvement Menggunakan metode pembelajaran Small growth discussion Lab skills Kuliah pakar Praktikum Fakultas Kedokteran Unisula Menerapkan continuous improvement Dalam pengembangan kurikulum Teaching center Berkembang menjadi student center Dan problem based learning Hingga sekarang Dan mengembangkan Berbagai program pendidikan unggulan Pendidikan kedokteran Profesi dokter Formasi Sarjana dan profesi bidan Magister Biomedic Penyediaan kebutuhan Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan Yang berstandar internasional Yang sesuai dengan nilai-nilai Islam Fakultas Kedokteran Unisula Ditunjang oleh berbagai fasilitas pendidikan Untuk meningkatkan kualitas Dan kuantitas tenaga pendidik Peneliti dan kependidikan Sehingga mempengaruhi Indikator kunci keberhasilan Dan berupaya Menjadi pusat penelitian Pendidikan Pelatihan dan pelayanan Di bidang kesehatan Fakultas Kedokteran Unisula juga Telah memiliki teaching hospital Yaitu Rumah Sakit Islam Sultan Agung Yang terintegrasi Dengan Fakultas Kedokteran Unisula Dan beberapa rumah sakit Jejaring di Jawa Tengah Serta beberapa desa binaan Dalam usaha peningkatan Kesehatan masyarakat Dan perkhidmatan kepada umat Menjalin kerjasama Baik pemerintah Maupun pihak swasta Adalah satu bentuk upaya Fakultas Kedokteran Dalam mewujudkan pendidikan Yang berkemajuan Selain pendidikan Di bidang kesehatan Organisasi kemahasiswaan juga Dikembangkan dalam Fakultas Kedokteran Sehingga mampu membantu Mahasiswa dalam Berinovasi dan kreatif Bersyukur kepada Allah Fakultas Kedokteran Unisula Telah mendapat berbagai penghargaan Yaitu prestasi dosen Karyawan dan mahasiswa Baik tingkat nasional Maupun internasional Serta pencapaian pengeluaran produk Jurnal dan hak patent Fakultas Kedokteran Unisula Dan kami berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Fakultas Kedokteran Unisula Kini dan akan datang Berusaha menghasilkan Sarjana Kedokteran Dokter dan Profesional Kesehatan Yang memiliki pengetahuan Keterampilan Dan sikap profesional Dalam ilmu kedokteran Yang berlandaskan nilai-nilai Islam Moral Dan etika Mutu Inovasi Dan profesional Serta mampu berperangan Dalam pengabdian masyarakat Untuk menerapkan teknologi Hasil penelitian Dan penyumbangan IPTEC Di bidang kedokteran Di seluruh Indonesia Fakultas Kedokteran Unisula Menghasilkan Lulusan terbaik Dan berahlah bulkarima Lulusan Fakultas Kedokteran Unisula Adalah Profesional Doing Right Thing And Doing Thing Right Serta Tafako Fitin Kami berharap Lulusan Fakultas Kedokteran Unisula Menghasilkan dokter Yang terupdate Dan siap mengabdi Dan berkiprah Di masyarakat Terima kasih telah menonton!